wajah ceria dari nikki tampak sekali terlihat anak kecil yang berusia lima tahun itu terus saja memaksa sang ibu untuk segera pergi berangkat tunggu sebentar ya sayang ayahmu sekarang sedang membereskan keperluan kita ujar wanita yang berusia sekitaran 25 tahun itu dan dengan wajah yang lugu nikki pun terlihat berlari-lari kecil mendekati sang ayah seorang laki-laki yang dulunya telah menjadi selingkuhan ibunya sewaktu tengah mengandung nikki akan tetapi disini nikki pun tidak tahu jika laki-laki yang selama ini ia panggil ayah itu adalah ayah tirinya beberapa saat kemudian barang-barang yang akan mereka bawa pun sudah siap ada beberapa lembar baju alat memasak dan dua gelas plastik juga tiga buah piring sang lalu ketiganya pun turun ke sungai dan naik ke dalam perahu mesin milik ayah tirinya nikki suara gemuruh mesin perahu itu pun terdengar mulai menjauhi kampung nikki nampak sangat menikmati pemandangan di tepian sungai di tengah sungai kala itu nampak ada sesuatu yang bulat tengah mengambang di air berwarna orange ayahnya nikki pun memelahankan laju perahu mesinnya lalu dengan sigap ibunya nikki pun segera menangkap buah yang mengambang itu yang ternyata itu adalah buah dango ibunya pun lalu membuka buah itu dan memberikannya pada nikki nikki sangat senang sekali tiga jam perjalanan telah berlalu matahari pun kini sudah semakin meninggi perlahan-lahan perahu mesin itu pun mulai memasuki anak sungai yang berair sangat jernih hingga akar-akar dan bekas perpohonan tumbang pun terlihat jelas di bawahnya ayahnya nikki mematikan mesin perahunya karena dari kejauhan terlihat seekor buaya yang sedang tertidur di tepian sungai ayah nikki mencabut mandaunya ya ia melakukan itu hanya untuk sekedar berjaga-jaga kalau-kalau buaya itu menyerang perahu mesin mereka tapi ternyata tidak karena sepertinya buaya itu terlihat sudah kenyang ayahnya nikki pun tak berani menghidupkan mesin perahunya ia pun akhirnya mendayung dengan sangat pelan dan berhati-hati semakin mereka masuk ke dalam sungai pepohonan pun semakin tinggi dan hampir menutupi cahaya matahari yang masuk dingin kala itu mulai terasa nikki yang semula masih terlihat ria kini mulai berubah menjadi ketakutan kamu yakin ini jalannya? tanya ibunya nikki ayah dirinya nikki hanya terdiam ia pun sebenarnya tidak yakin jika itu adalah jalan yang dulu pernah ia lewati untuk mencari buah-buahan akan tetapi karena ia tidak ingin membuat anak dan istrinya takut ayahnya nikki disini pun hanya mengangguk saja mungkin karena sudah lama tidak dilewati makanya seperti ini jawab ayahnya nikki singkat dan sekitar 10 meter kala itu terdapat sebuah belokan dan setelah belokan itu ternyata di depan sana ada sebuah pohon besar yang tumbang dan menghalangi jalan mereka sementara itu hari pun sudah beranjak malam tak ada pilihan lain bagi mereka terpaksa mereka pun harus beristirahat dan mendirikan lampau di pinggir sungai itu dan saat sedang mendebang kayu kala itu ayahnya nikki pun melihat sekelebat bayangan putih di balik pepohonan namun ia terberani untuk menceritakannya pada istrinya singkat cerita lampau darurat pun akhirnya berhasil didirikan lampaunya cukup tinggi dan terlihat nyaman untuk mereka bertiga lalu sang ibu pun mulai memasang kelambu anti nyamuk yang ia peroleh dari pembagian di desanya lalu menyuruh nikki untuk tinggal di dalam kelambu sementara ia dan ayahnya nikki pun turun ke sungai untuk mengambil air untuk memasang anak itu pun hanya mengangguk dan berpesan pada ibunya agar tidak lama-lama sepeninggal ibu dan ayah tirinya ke sungai disini nikki pun mulai mengeluarkan mainannya sebuah mainan dari dalam sebuah lanjung kecil yang ia bawa sebuah mobil-mobilan yang terbuat dari kayu ia meletakkan di hadapannya dan dari kejauhan tiba-tiba terdengar suara-suara aneh suara itu semakin lama terdengar semakin mendekat ke arahnya dan rupanya suara itu tidak hanya didengar oleh nikki ya kedua orang tuanya pun ternyata juga mendengar suara yang sama cepat-cepat disini sang ibu menyuruh ayahnya untuk segera kembali ke lampau untuk memeriksa keadaan nikki jantung ayahnya seakan berhenti berdetak saat melihat lampau kala itu nampak nikki sedang bersama seseorang yang berwujud mirip seperti ibunya sosok itu terlihat sedang berusaha mengajak nikki untuk keluar dari dalam kelambu saat ayahnya nikki bertatap muka dengan sosok itu ia pun terus berdoa lalu masuk ke dalam kelambu pikirannya kacau ia yakin jika yang sedang berdiri itu adalah macan karena suara yang tadi ia dengar adalah suara macan jadi yang dimaksud macan disini adalah bukan harimau ya bukan harimau atau macan tutul tapi yang dimaksud disini macan adalah macan jadi-jadian yang sangat jahat dan biasanya macan-macan seperti ini bisa berubah menjadi siapapun dan suara apapun yang mereka inginkan untuk menarik perhatian dari mangsanya saat itu ayahnya nikki juga sangat khawatir dengan istrinya apalagi setelah sosok yang menyerupa istrinya itu sudah pergi beberapa saat kemudian saat masih dalam suasana yang sangat mencekam terdengarlah beberapa kali suara teriakan yang melengking dengan bersenjatakan mandau ayah nikki pun langsung meraih tubuh kecil nikki lalu menggendongnya ya dia menggendongnya di depan karena jika digendong belakang di hutan apalagi malam-malam itu sangat dilarang katanya bisa diambil makhluk halus ia pun lalu berjalan dengan sangat cepat ke arah sungai namun nampaknya setelah dekat ia kala itu melihat istrinya sedang asik duduk di tepian sungai ia duduk membelakanginya kepalanya juga menunduk ayo ayo kita kembali ke lampau ajak suaminya si istri langsung beranjak dari duduknya namun ia tak mau jika suaminya berjalan di belakangnya ia beralasan kalau nikki takut di belakang sesampainya mereka di lampau si istri ini tidak langsung masuk ia terlebih dulu duduk di luar kenapa kau masih membawa senjata itu suamiku? coba lepaskan ujar si istri dengan nada yang seperti menahan marah disini ayahnya nikki pun mulai curiga jika yang sedang berada di antara mereka itu bukanlah ibunya nikki lagi melainkan jelmaan macan yang ingin memangsa mereka lalu jika itu benar kemana ibunya nikki yang asli? jangan-jangan tiba-tiba angin mulai bertiup kencang kilat mulai menyambar tandanya hujan besar akan segera turun sudah mau hujan lebih baik kau masuk ujar ayahnya nikki namun sosok yang menyerupai istrinya itu pun tak mau menurut malah ia terlihat pergi berlari masuk ke dalam hutan sementara itu hujan pun mulai turun disertai angin ribut tak ada pilihan lain ia dan nikki pun harus tetap berada di lampau itu demi keamanan meski dalam hatinya ia masih sangat memikirkan istrinya dan hingga tanpa sadar akhirnya ayah dan anak itu pun tertidur dan saat mereka bangun di pagi hari nampak dedaunan kala itu masih basah beberapa pohon tumbang karena dahsyatnya angin ribut tadi malam ia pun segera mengajak nikki untuk pergi ke sungai dan disana nampak alat-alat yang digunakan istrinya untuk mengisai beras ada tak jauh dari tempat ia meninggalkan istrinya tadi malam sobekkan baju yang digunakan istrinya pun terlihat tersangkut di kayu yang menghalangi jalan sudah terjadi apa-apa pada istriku batinnya mulai terlihat takut dan hari itu juga ia pun memutuskan untuk pergi menyusuri sungai mencari kemana gerangan siapapun itu yang membawa istrinya ia juga berharap jika istrinya bisa selamat meskipun kemungkinannya kecil seharian tanpa makan dan hanya sesekali meneguk air dari sungai itu mereka pun terus mencari keberadaan ibunya nikki dan saat hari sudah menjelang malam ayahnya nikki pun lalu mencoba mencari jalan untuk kembali ke lampau mereka namun sampai tengah malam keduanya seperti hanya berputar putar saja di tempat yang sama tak ada jalan pulang tak ada pencahayaan tak ada sesuatu yang bisa untuk dimakan dan sementara kondisi nikki mulai demam ayahnya pun sadar kehilangan ibunya nikki bukanlah kesalahan nikki dan tidak seharusnya ia membiarkan nikki kelaparan seharian disini ayahnya nikki pun mulai mencoba untuk menyalakan api menggunakan batu dan ranting-ranting pohon dan saat api mulai menyalah kala itu ia berpesan pada nikki untuk tidak pergi kemana-mana karena dia harus pergi berburu untuk sekedar mengganjal perut mereka nikki hanya mengangkuk dengan tubuh yang gemetar ayahnya benar-benar tidak tega melihat kondisi nikki yang seperti itu akan tetapi karena hanya membawa mandau dan keadaan kala itu sangat gelap ayahnya nikki pun tak bisa menangkap satu pun hewan buruan tak lama terdengar suara tikus hutan ya terdengar tak jauh darinya lalu tikus itu seketika terpotong menjadi dua bagian ya ayahnya nikki pun nampak senang namun juga terlihat jijik tapi rasa laparnya dan juga nikki mengharuskan ia membawa tikus itu dan menjadikannya makanan pengganjal perut di malam itu ia mendapatkan tiga ekor tikus di lobang yang sama dan membawa tikus hutan itu ke sungai ia pun lalu membersihkannya dan menusukan tikus hutan itu pada kayu di perjalanan ia juga sempat menemukan tumbuhan kalamenyu dan memetiknya untuk ditaruh dalam perut tikus yang ia bawa sesampainya di tempat lelaki itu pun mulai membakar tikus-tikus tersebut sengaja ia potong kecil-kecil agar tidak ketahuan oleh nikki harum daging terbakar pun mulai tercium nikki disini langsung terbangun lalu ia menduduk menunggu daging yang sedang dibakar oleh ayahnya sampai matang beberapa saat kemudian ayahnya nikki pun menyerahkan beberapa tusuk daging tikus hutan yang sudah dibakar itu pada nikki nikki nampak sangat lahap memakannya karena memang ia sudah sangat lapar sejujurnya disini ayahnya tidak tega melihatnya namun ia pun juga harus makan agar sakitnya nikki tidak bertambah parah maafkan aku nak gumam ayahnya setelah selesai makan mereka berdua pun akhirnya mencoba untuk tidur tapi malam itu sangat berbeda sangat mencekam suara-suara aneh pun mulai terdengar namun karena faktor kelelahan mereka berdua pun akhirnya tertidur dengan sangat nyenyak hingga pagi pun menjelang dan saat ayahnya nikki terbangun ia tak lagi mendapati anaknya di sampingnya ya ia langsung bangkit dan mulai berjalan berkeliling untuk mencari nikki jejak kaki kecilnya jejak kaki kecilnya masih membekas di tanah namun jejak itu seolah terhapus oleh sungai kecil yang membentang ia pun disini mulai ragu tidak mungkin nikki berani menyeberangi sungai tersebut namun karena khawatir dan cemas akhirnya ia pun menyeberangi sungai yang setinggi pinggang itu dan tak terasa sudah berjam-jam lamanya ia berjalan untuk mencari nikki namun tetap ia tidak menemukan wajahnya pun sudah mulai memucat keadaannya juga sudah sangat lemah dan saat ia mendengar suara tawa nikki dari kejauhan ia pun mencoba lagi untuk menguatkan langkahnya perlahan-lahan suara itu menghilang dan kini berganti dengan suara hujan yang turun sangat ras tak jauh dari tempat berdiri terdapat sebuah banir kayu yang sangat besar lalu ia pun masuk ke sana dan duduk meringkuk di dalamnya ia mulai menangis terseduh-seduh menyesali apa yang sudah terjadi andai saja ia tak bertingkaso tahu mungkin saja anak dan istrinya masih ada bersamanya sekarang ia pun terus menangis hingga rasa kantuk mulai menyerangnya dan saat ia terbangun hari kala itu sudah gelap dan ada beberapa nyamuk yang sedang menggigitnya rasa nyeri dan sakit gigitan nyamuk hutan itu mampu untuk membuatnya terus terjaga meskipun rasa lapar sudah tidak tertahan singkat cerita sudah enam hari ia sendirian mengelilingi hutan untuk mencari anak dan istrinya akan tetapi semua daya dan upayanya seperti sia-sia nihil ia hanya bisa menemukan secari kain yang kemungkinan besar adalah sobekan baju dari Niki ia terus menggenggam kain tersebut agar ia selalu ingat dengan anak istrinya yang sekarang entah dimana keberadaannya dan selama namah itu pun ia memakan tumbuhan ataupun hewan-hewan dan ikan-ikan yang ia dapat di sungai tanpa dimasak tepat di hari ketujuh ia pun kala itu mendengar suara mesin pemotong kayu dari kejauhan dan perlahan-lahan suara perahu mesin mendekat ke sungai yang berjarak tidak jauh darinya di tengah keputus asaannya ia pun mencoba menerobos semak pelukar yang dipenuhi duri untuk segera sampai di tepian sungai dan benar saja ternyata ada empat orang dengan dua pua perahu mesin yang memang sedang mencari pemilik dari prahucis yang hanyut dan rusak terbawa sampai ke tempat mereka biasa mencari kayu untuk digunakan membuat bahan bangunan rumah ayahnya Niki pun mengucap syukur berkali-kali ia pun langsung menceritakan jika anak dan istrinya telah menghilang di dalam hutan setelah sebelumnya mereka mendengar suara-suara macan orang-orang itu pun berusaha membantu untuk mencari istri dan anaknya namun tetap juga tak dapat ditemukan sementara hari itu sudah mulai gelap lalu mereka pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa terlebih dahulu dan singkat cerita setelah berada di desa mereka pun mulai menceritakan mengenai tempat tersebut yang konon hutan di sekitaran sungai itu adalah sarangnya para macan atau makhluk jadi-jadian yang suka memangsa siapapun yang berani masuk ke wilayah mereka sudah banyak orang yang menghilang di sana dan sementara sungai yang menjadi tujuan utamanya berada di hulu sungai tersebut jadi ayah nikki sedari awal memang sudah salah jalan setelah itu juga mereka pun terus berusaha untuk mencari keberadaan nikki beserta ibunya akan tetapi mereka berdua tetap tidak pernah ditemukan hingga saat ini menurut kabar mereka sudah menjadi santapan para macan dan kemungkinan arwahnya menjadi salah satu makhluk penunggu hutan tersebut selesai wow kisah tentang hutan kalimantan selalu luar biasa selalu luar biasa dan wah ini banyak sekali malah yang bisa diambil disini ya dan semoga teman-teman bisa terhibur ya dari kisah-kisah yang sudah kami bawakan terutama kisah dari kalimantan ini kalimantan itu selalu menyimpan suatu misteri dan luar biasa saya pribadi selalu tertarik untuk membawakan kisah-kisah mistis dari kalimantan salam hormat untuk seluruh warga kalimantan dan buat yang punya komentar lain silahkan bisa tulis di kolom komentar ataupun hanya untuk sekedar saling menyapa silahkan bisa ditulis di kolom komentar nanti kami akan membalas nanti persatu akan kami balas dan untuk yang suka dengan videonya silahkan bisa diklik tombol like-nya tombol jempolnya buat yang belum subscribe yuk diklik tombol merah subscribe-nya dan jangan lupa dinyalakan loncengnya agar teman-teman bisa selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya dan ucapan terima kasih untuk seluruh teman-teman yang selalu mengikuti ya untuk ilo bercerita maupun extreme movie karena kalianlah kami selalu bersemangat untuk upload video jadi luar biasa kalian pokoknya luar biasa dan buat teman-teman yang mungkin mau mengirimkan kisah ya mau mengirimkan kisah pribadi yang bertemakan horror misteri mungkin selama ini mau menyampaikannya bingung caranya bagaimana atau malu nanti bisa kita bawakan disini ditulis aja dan bisa dikirimkan ke nomor telepon 0878 4509 4752 kami ulangi 0878 4509 4752 ya bisa dikirim via whatsapp maupun telegram ya buat yang sudah mengirim tapi belum dibawakan sabar ya karena kita akan menggarapnya satu persatu dan pasti akan kita bawakan karena sudah banyak juga yang kita bawakan di ekstrim maupun di ilo bercerita nanti jadi kita lihat dulu kalau memang durasinya panjang kita bawakan di ekstrim kalau durasinya pendek kita bawakan di channel ilo bercerita ya itu aja saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata-kata dan mungkin jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman saya mohon dibukakan pintu maafnya karena saya hanyalah manusia biasa tempatnya salah dan dosa dan sampai jumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya yang pasti tidak kalah horror yang pasti bersama saya ilo di ilo bercerita salam sehat sukses selalu untuk kita semua amin amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh